...diikuti. Contohnya, khilaf-khilafan, khilaf yang tidak ada kemudian dimuncul-munculkan sekarang. Ini banyak contohnya. Seperti di Indonesia, lagi ramai sekarang misalnya masalah jilbab. Ternyata ada seorang doktor dari Mesir, Dr. Quraish Shihab, dia mengatakan bahwasannya masalah pakai jilbab, masalah khilafiyah. Maka tidak perlu diingkari. Tidak pakai jilbab juga tidak apa-apa. Ada ulama yang mengatakan tidak mengapa tidak pakai jilbab, maka tidak boleh diingkari. Ini khilaf ngawur. Setelah kita membaca buku-buku literatur fikih, buku-buku tafsir, semua ulama berpendapat bahwasannya jilbab itu apa? Wajib. Khilaf mereka cuma masalah apakah wajah ini ditutup atau tidak. Itu khilafnya pada poin tersebut. Bukan masalah rambut ini aurat atau tidak. Semua ulama sepakat bahwasannya rambut adalah aurat yang harus ditutup. Ternyata saya telusuri perkataan Dr. Quraish Shihab ini, dia kembali kepada perkataan mufakir islami di zaman sekarang ini. Orang liberal. Yang mengatakan ini masalah khilafiyah. Paling yang saya katakan tidak semua masalah khilafiyah, kemudian kita toleransi. Cek dulu apakah khilaf ini benar-benar khilaf oleh para ulama atau khilaf-khilaf buatan, khilaf yang diadakan. Terima kasih telah menonton!